Terima kasih Oh masker, oh vaksin, kau duat sejati Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merangkut sehatmu Oh masker, oh vaksin, kau duat sejati Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merangkut sehatmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia Pemerintah telah mengevaluasi pemberlakuan PPKM di luar Jawa Bali Dan telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmen Dagri Nomor 61 tahun 2021 Berdasarkan Inmen Dagri ini PPKM di luar Jawa Bali dilanjutkan Terhitung mulai tanggal 23 November hingga 6 Desember 2021 Selain itu, terdapat berbagai penyesuaian Dalam pemberlakuan PPKM di luar Jawa Bali Yaitu untuk kapasitas tempat ibadah di wilayah dengan level 2 dan 1 Mengalami penyesuaian sebagai berikut Untuk tempat ibadah yang berlokasi di zona hijau dan kuning Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% Untuk tempat ibadah yang berlokasi di zona oranye Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% Dan tempat ibadah yang berlokasi di zona merah Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25% Untuk detail update zonasi Dapat masyarakat akses pada dashboard publik resmi milik Satgas COVID-19 Yaitu COVID-19.go.id di bagian sebaran peta risiko Sebagai tambahan, pemerintah daerah dapat memeriksa penyesuaian berbagai sektor lainnya Sesuai dengan Inmen Dagri No. 61 Tahun 2021 Selanjutnya, pemerintah daerah wajib segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Penting untuk diingat, penyesuaian yang dilakukan pemerintah Merupakan upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 terkini Dengan terus mengedepankan prinsip kehatian Implementasi dari kebijakan ini Akan terus dipantau dan juga dievaluasi Pada hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada 4 negara di Eropa Yang sedang mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan Sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa kasus COVID-19 di beberapa negara di dunia Sedang mengalami kenaikan Dengan jumlah negara naik yang lebih banyak dari periode Nataru tahun lalu Di minggu ini, nyatanya sedikitnya terdapat 4 negara yang sedang mengalami lonjakan kasus tertingginya 4 negara tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, dan Jerman Saya menyandingkan kebijakan masing-masing negara dalam hal pembatasan aktivitas dan penggunaan masker Pada awal tahun 2020, keempat negara tersebut mengimplementasikan wajib lockdown dan penggunaan masker Namun, begitu kasus menurun di bulan Mei Keempat negara tersebut melonggarkan pembatasan Sehingga aktivitas kembali normal dan masker tidak menjadi kewajiban Sebagai akibatnya, tidak lama terjadi kenaikan kasus mulai kembali di bulan September Yang terus meningkat hingga mencapai puncak kasus di akhir tahun 2020 Belgia mengalami kenaikan kasus paling signifikan Karena tidak menerapkan pembatasan aktivitas dan wajib masker saat awal kasus mulai naik Lonjakan kasus ini menyebabkan keempat negara kembali memperlakukan lockdown dan wajib masker Setelah kasus mulai menurun di tahun 2021 Perlahan empat negara ini melonggarkan pembatasan aktivitas dan kewajiban masker tidak lagi seketat awal Kebijakan ini bertahan selama kurang lebih 8 bulan Dan berdampak pada kasus yang melonjak tajam hingga lebih dari 180 kali lipat Saat ini, Austria, Belanda, dan Jerman kembali memperlakukan lockdown dan penggunaan masker wajib Hanya Belgia yang tetap tidak melakukan lockdown namun menerapkan penggunaan masker ketat Keputusan kebijakan ini juga tidak mudah untuk dilakukan karena masyarakatnya menentang lockdown Hingga melakukan aksi masa karena setahun ini terbiasa beraktivitas normal dengan penggunaan masker yang tidak ketat Namun, karena cakupan vaksinasi dosis lengkap di empat negara ini sudah cukup tinggi Maka kondisi kasus yang melonjak tajam saat ini tidak menyebabkan lonjakan pasien ICU dan lonjakan kematian pula Berbeda dengan saat lonjakan pertama di tahun lalu, di mana belum ada vaksin Lonjakan kasus sejalan dengan lonjakan pasien ICU dan kematian juga Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus Jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan Dari kenaikan kasus di empat negara ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran Bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang terlalu tergesa-gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian Dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam Penerapan kebijakan yang kurang tepat dapat memicu resistensi dari masyarakat Terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan Kepatuhan protokol kesehatan, terutama memakai masker, sangat berpengaruh besar dalam menekan penularan Kebijakan bebas masker, meskipun sudah vaksin, tetap tidak bijak untuk diterapkan Karena masker adalah tameng utama kita dalam melawan pandemi COVID-19 ini Kebijakan di suatu negara perlu diselaraskan dengan negara atau wilayah yang berbatasan langsung Karena lonjakan kasus yang terjadi pada satu negara dapat mempengaruhi lonjakan di negara atau wilayah lainnya yang berdekatan Cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti dapat mencegah keparahan gejala pada pasien COVID-19 Sehingga juga dapat menurunkan potensi kematian akibat COVID-19 Untuk itu, sekali lagi, Indonesia perlu berhati-hati dan penuh kewaspadaan dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru nanti Yang sudah di depan mata Adanya lonjakan pada berbagai negara di dunia tentunya harus menjadi pelajaran Agar kita tidak mengalami lonjakan kasus seperti banyak negara lainnya saat ini Persiapan yang kita harus lakukan adalah kepada gubernur, bupati, dan wali kota Untuk terus memantau tren kasus baik secara nasional maupun wilayah masing-masing Apabila menunjukkan kenaikan, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus melonjak Antar bupati dan wali kota juga dapat untuk saling berkoordinasi mengingatkan dan bahu-membahu Apabila terdapat wilayah yang mengalami kenaikan kasus di sekitarnya Meskipun saat ini aktivitas kembali normal, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan disiplin Perlu adanya Satgas Posko di setiap fasilitas umum Untuk memantau kepatuan protokol kesehatan bagi pengunjung Maupun Satgas Posko di tingkat desa atau kelurahan Untuk memastikan warga masyarakat memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah Masyarakat juga dihimbau untuk bepergian pada lokasi dan kegiatan yang sudah memiliki Satgas khusus COVID-19 Semata-mata demi menjamin keamanan diri sendiri, keluarga, dan akhirnya berperan dalam mencegah peningkatan kasus pada tingkat regional maupun nasional Berhati-hati dalam menerapkan kebijakan baru Karena meskipun Indonesia sedang mengalami penurunan kasus Namun banyak negara lain yang sedang meningkat kasusnya Sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat importasi kasus masuk ke Indonesia Meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap sebagai perlindungan maksimal kepada minimal 70% populasi masyarakat Selanjutnya saya akan mencoba mengajak masyarakat mengingat kembali perjalanan perkembangan kasus COVID-19 hingga saat ini Selain itu, pembahasan ini diharapkan dapat menyadarkan kita akan kondisi kasus terkini secara umum Dan mendorong kita bersama mulai menyusun strategi baru Yaitu bertransisi secara bertahap menuju kondisi penularan yang lebih terkendali lagi Berdasarkan ilmu epidemiologi, berdasarkan luas penularannya Kita bisa membagi kondisi penularan penyakit termasuk COVID-19 menjadi tiga Yaitu yang pertama adalah epidemi Yang berarti kondisi di mana peningkatan kasus yang cepat di wilayah tertentu Contohnya COVID-19 yang awalnya ditemukan pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, China Dan terus menyebar sampai seluruh penjuru negeri tersebut Yang kedua yaitu pandemi Yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 secara cepat Dan bersamaan di banyak negara bahkan di seluruh dunia Contohnya penetapan pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020 lalu sampai dengan saat ini Saat ini kondisi kasus COVID-19 yang tergolong tinggi masih terjadi di beberapa negara Bahkan merupakan lonjakan berulang setelah pelandaian contohnya di negara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Jerman Ketiga yaitu endemi Kondisi di mana kasus masih tetap ada di beberapa wilayah Dengan jumlah kasus yang rendah dengan laju penularan yang stagnan Tahapan epidemi menjadi pandemi COVID-19 telah banyak memberikan pelajaran bagi kita Khususnya terkait pentingnya mencegah agar lonjakan kasus tidak lagi terjadi di kemudian hari Laju kasus COVID-19 di Indonesia yang saat ini masih cukup terkendali Seharusnya bisa kita sikapi dengan hati-hati Dan mulai menyusun rencana menuju tahapan perkembangan kasus yang lebih terkendali Yaitu status endemi Perlu menjadi perhatian transisi menuju endemi Dapat sewaktu-waktu terhambat akibat lonjakan kasus yang kembali terjadi Untuk itu diharapkan kerjasama berbagai elemen masyarakat Untuk mensukseskan target pengendalian COVID-19 yang terkini Untuk itu dengan target menuju penanganan kasus COVID-19 yang terkendali Menuju ke kondisi endemi Maka diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan Di antaranya yang pertama adalah penetapan indikator endemi secara luas Atau percakupan daerah dilakukan oleh pemerintah dan berkonsultasi dengan pakar Yang kedua, pemantauan kasus melalui surveillance kasus dan genomik COVID-19 secara konsisten Yang ketiga, terus menekan angka kasus berat dan kematian menjadi angka kesembuhan yang tinggi Melalui upaya vaksinasi, perawatan, serta pengobatan kasus yang berkualitas Dan yang keempat, menjaga laju penularan tetap dalam kondisi rendah dan terkendali Melalui upaya testing dan tracing Penyesuaian aktivitas masyarakat yang aman dan produktif, serta mobilitasnya Kita berharap perkembangan kasus di Indonesia yang semakin baik ini Tetap bertahan, bahkan pasca periode Nataru Seringkali menimbulkan lonjakan kasus Jadikan momen Nataru tahun 2021 ini Menjadi pembuktian kepada dunia Bahwa Indonesia mampu dengan baik Mengantisipasi lonjakan kasus Walau memasuki periode libur panjang Saya pun meminta masyarakat Indonesia juga berempati Untuk negara lain Karena pandemi COVID-19 baru akan selesai Apabila semua negara dapat mengendalikan kasus Sehingga mendukung proses pemulihan ekonomi global Sebagai penutup Saya akan menyampaikan beberapa update penanganan COVID-19 lain Di antaranya Pemerintah Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 Pfizer Tahap 126, 127, dan 128 pada tanggal 20, 21, dan 22 November 2021 Dengan total dosis sebanyak 5,7 juta dosis Vaksin Pfizer ini merupakan donasi dari pemerintah Amerika Serikat Melalui skema COVAX Facility Dan selanjutnya akan langsung didistribusikan ke dinas kesehatan di daerah-daerah Diharapkan setiap dosis vaksin tersebut Dapat segera dimanfaatkan untuk perlindungan kesehatan masyarakat Pandemi COVID-19 di Indonesia yang saat ini cukup terkendali Harus terus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus di periode Natal dan Tahun Baru Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara seluruh elemen masyarakat Dan juga unsur pemerintah Untuk dapat mematuhi keputusan pemerintah terkait pengendalian COVID-19 Seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah Memiliki peran yang sangat penting Untuk memastikan dampak positif dari kebijakan pengendalian COVID-19 Seluruh elemen masyarakat harus disiplin dan bertanggung jawab Sehingga pandemi ini dapat terus terkendali Demikian konferensi pers pada hari ini Selanjutnya adalah sesi tanya jawab media Terima kasih Terima kasih Prof Pertanyaan pertama dari titin suprihatinmerdeka.com Sekolah tetap muka memicu munculnya kasus positif COVID-19 Seperti yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Apa yang perlu dievaluasi agar sekolah tetap muka Tidak kembali menimbulkan kasus COVID-19? Terima kasih Terima kasih pada merdeka.com Jadi pemerintah mendorong pihak sekolah Untuk mengencarkan pencatatan dan pelaporan kasus secara aktif Atau disebut active surveillance Seperti upaya testing secara periodik Dan melakukan tracing segera jika ada yang tertular Selain itu diharapkan pihak sekolah selalu memastikan Implementasi protokol kesehatan bagi seluruh unsur di sekolah Protokol kesehatan harus dijalankan dimulai dari rumah Saat perjalanan dan saat beraktifitas di sekolah Selaraskan juga dengan peningkatan cakupan vaksinasi Khususnya bagi tenaga pendidik dan anak sekolah Yang sudah memenuhi kriteria untuk divaksin Terima kasih Terima kasih Prof Pertanyaan selanjutnya dari Tio Suara.com Epidemiolog UGM memperkirakan kemungkinan 80% warga RI sudah terpapar varian Delta Apa ini yang menyebabkan kasus turun drastis Dan Indonesia sudah membentuk kekebalan komunal atau herd immunity? Terima kasih pada Suara.com Saat ini seru survei antibody SARS-CoV-2 Masih terus bergulir dijalankan di 34 provinsi di Indonesia Yang mencakup sekitar seribu desa dan wilayah aglomerasi Program yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Serta didukung peneliti-peneliti dari perguruan tinggi di Indonesia Diperkirakan akan segera dianalisis dan dapat keluar hasilnya Di minggu ketiga atau keempat di akhir tahun 2021 Hasil inilah yang nantinya dapat memberikan informasi Seberapa besar kekebalan komunitas yang telah terbentuk di Indonesia Baik karena infeksi alamiah dan vaksinasi Sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta Terima kasih Terima kasih Prof Pertanyaan terakhir dari fitri liputan 6.com Bagaimana tanggapan Satgas terhadap adanya penolakan PPKM level 3 di periode Nataro ini Karena ada juga anggapan protkes sudah ketat Sehingga PPKM level 3 serentak dinilai tidak perlu Terima kasih Terima kasih pada liputan 6.com Pada prinsipnya PPKM level 3 Menaungi berbagai macam penerapan protokol kesehatan Demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan dengan hati-hati Dengan penerapan 3M, screening kesehatan, pengaturan mobilitas, dan lain-lain Periode Nataru memiliki risiko terjadinya peningkatan kasus Akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat Maka dari itu perlu dilakukan penyamaan level PPKM secara serentak Agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman COVID-19 Demikian, terima kasih atas perhatiannya Dengan demikian konferensi pers sore ini berakhir Terima kasih, selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, selamat menonton! Terima kasih, selamat menonton! Terima kasih, selamat menonton!